Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan RPJMD pada pembangunan Danau Sipin sebagai sentra pariwisata Kota Jambi. Guna mewujudkan rencana tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasha turut meninjau persiapan pembangunan yang saat ini telah dimulai dari pembangunan jogging track. Sejak menjabat sebagai Wali Kota Jambi, Syarif Fasha telah berkeinginan untuk menjadikan Danau Sipin sebagai pusat wisata lengkap dengan segala fasilitasnya. Mulai dari Banana Boot, Restoran Apung, Hotel, dan Jet Sky. Selain itu, Danau Sipin juga akan menjadi pusat olahraga dayung dengan diawali sebagai tempat kejuaraan dayung tingkat nasional pada tahun depan. Semua fasilitas tersebut telah dirancang dalam RPJM Pemerintah Kota Jambi, sehingga Wali Kota tinggal menjalankan sesuai dengan koridor yang berlaku. Pada tahun 2018, pemerintah kembali meneruskan pembangunan jogging track kurang lebih sepanjang 550 meter dengan anggaran 5 miliar. Yang pertama tadi meninjau jogging track di Danau Sipin, yang fisik mungkin sudah dianggah 60% lebih di sana. Dan saya minta ada pembersihan di sana tadi. Saat Fasa melakukan peninjauan, terlihat pula petani keramba sedang memanen ikan patin hasil peliharaan. Melihat ikan yang segar dan besar, Fasa juga menghimbau masyarakat untuk dapat mengkonsumsi ikan hasil keramba. Fasa menjelaskan bahwa nantinya keramba ikan di Danau Sipin akan ditatah khusus, sehingga masyarakat dapat berbelanja ikan segar secara langsung di Danau Sipin. Masyarakat Kota Jambi, ini adalah hasil patin yang dibudidayakan, yang dibihara oleh masyarakat Danau Sipin dengan menggunakan sistem keramba. Dan insya Allah ini ke depan akan kita kembangkan, keramba pun akan kita tata yang bagus, sehingga menjadi obyek wisata nantinya untuk belanja ikan-ikan hidup di Danau Sipin ini nantinya. Kedepan nantinya, insya Allah ya. Terima kasih telah menonton!